Terima kasih. Sudah saatnya pemerintah berpikir serius untuk menangani kemacetan karena berimbas pada sektor lain terutama kuncungan wisatawan. Terlebih, pendapatan asli daerah Gianyar saat ini sebagian besar berasal dari kuncungan wisatawan ke Gianyar. Namun demikian dalam mendukung program ini, pemerintah perlu memikirkan infrastruktur jalan terutama menyangkut tempat tunggu pelajar maupun rutinitas operasional transportasi umum sehingga nantinya pelajar tidak lama menunggu sarana transportasi umum. Ini perlunya peran serta pemerintah mengadakan transportasi umum yang khusus untuk pelajar. Misalnya jam-jam ke sekolah, jam pulang sekolah, itu yang dimana memang titik-titik rawan macet sehingga ada pos-pos tertentu. Misalnya bus stop, dimana ada beberapa bus stop, misalnya Ubud dimana, terus di Peliatan dimana, atau di Gianyar dimana, dan surrounding daerah seluruh wilayah Gianyar itu perlu diadakan. Sebelum program transportasi publik khusus pelajar ini terlaksana, pemerintah diharapkan melakukan kajian sehingga nantinya operasional transportasi publik bagi pelajar ini tepat sasaran. Terima kasih.